Peduli terhadap pelaksanaan ibadah puasa saat ini, Partai Nasdem melalui Ketua Umum DPW Partai Nasdem Domingos Mandacan melakukan pembagian takjil atau makanan berbuka di seluruh kabupaten kota di Papua Barat. Pembagian takjil berbuka di Kaimana dilakukan langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem Simon Petrus Fofit di tujuh masjid kota Kaimana. Pembagian takjil atau makanan berbuka yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem Papua Barat ini sebagai bentuk kepedulian dan berbagi berkah bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di wilayah kabupaten Kaimana. Pembagian takjil hari pertama ini dilaksanakan di tiga masjid dalam kota Kaimana, yakni Masjid Nurul Falah Bumsur, Masjid Baiturohim Kampung Seram, Masjid Anur Kaki Air Besar. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kaimana Simon Petrus Fofit dalam keterangannya di sela-sela pembagian takjil tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan suci Ramadan. Dikatakan aksi sosial ini sebagai wujud kasih dari Ketua DPW Partai Nasdem, Dr. Andes Domingos Mandacan, kepada saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dia menambahkan pembagian takjil ini dilaksanakan di tujuh masjid di Kaimana. Dia mengatakan untuk hari berikutnya, yakni Jumat besok, akan dilanjutkan ke empat masjid lainnya dengan jumlah bingkisan sebanyak 70 bingkisan per masjid. Pantawan wartawan aksi sosial berbagi takjil yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem sore tadi. diikuti oleh para anggota serta kader partai. Kegiatan ini sebagai wujud simpati kepada umat muslim di Kabupaten Kaimana yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dari Kaimana, Papua Barat, Laurentius Mitan, Kabar Triton, mengabarkan.